Hai semua kali ini saya bikin kembang tahu yang ini tuh super sedap banget dengan tekstur yang lembut seperti sutra dan dikasih kuah jahe yang jahenya itu benar-benar kerasa banget Nah untuk membuatnya kayak biasa ini gampang aja saya menggunakan silken tahu yang merupakan kembang tahu instan pertama Nah ini ada komposisi untuk pudingnya kemudian ada juga komposisi untuk kuah jahenya Nah kita cek dulu ya cara bikinnya ini ada di bagian belakang bungkusnya jadi jangan khawatir ini sudah ada petunjuknya Kita cek untuk isiannya jadi ada dua bungkus ya moms ada yang serbuk yang untuk tahunya yang ini yang besar kemudian ini untuk serbuk jahenya Nah untuk membuatnya ini masukkan 500 ml air kemudian masukkan serbuk silken tahunya Ini dimasak menggunakan api sedang sampai mendidih kemudian angkat dari kompor tuang ke wadah Nah selanjutnya ini didinginkan ya kita sisikan dulu Sementara itu kita masak campuran dari jahe dan gulanya ditambahkan 250 ml air Ini dimasak sampai mendidih seperti ini kemudian angkat dari kompor Selanjutnya kita cek untuk silken tahunya ini sudah terbentuk seperti ini sudah menggumpal Nah ini lembut banget ya jadi nggak kayak puding yang agar-agar yang keras itu Nggak juga kayak jelly jadi dia lebih lembut dari jelly ataupun puding Jadi bener-bener hmm pas masuk mulut itu langsung lumer banget Nah kemudian kita siramkan untuk kuah jahenya Satu bungkus ini bisa kira-kira untuk 4 porsi ya atau untuk 4 orang Harganya itu 24 ribuan Moms bisa dicek di instagramnya silken taho Ini bener-bener enak banget Gampang bikin ya Selamat mencoba